akan ditampilkan ada apa saja nama filenya klik saja oke dan ya ini ini adalah dator file di folder E matrix baru dan subfoldernya telah ditampilkan di kolom A dan B oke Assalamualaikum hari ini kita bahas lagi tentang VVIA dan matri yang akan kita coba ulas yaitu gimana caranya inform nama file dari folder atau subfolder atau bahkan drive jadi kalau kalian memiliki nama-nama file misalkan di drive kemudian disini ada materi Excel 2022 misalkan dalam satu folder ini ini ingin di copy nama-nama file ini kalian tidak usah satu per satu meng copy nya gitu kan ini kan nanti tidak bisa untuk copy gitu kan atau rename gitu disini misalkan edit kemudian copy rename kemudian kita masuk lagi disini misalkan kita paste disini nah bukan satu-satu seperti itu itu akan lama ya kalau filenya ada sepuluh saja itu berapa kali copy dan paste tapi kalau misalkan ini cara yang tercepat maka kenapa tidak menggunakan cara ini saja gitu kan ya bahkan cara yang akan saya bahas ini yaitu bisa meng copy banyak ya ratusan bahkan ribuan file yang nanti akan di copy contoh seperti ini ya oke caranya seperti apa yaitu kalian masuk lagi seperti biasa yang Microsoft Excel dalam worksheet ini ya workbook kemudian silahkan download modul yang sudah saya buat ya dan caranya yaitu dari menu developer nah lagi-lagi kalau tidak ada menu developer kalian bisa memanggilnya atau mengaktifkannya dari menu file kemudian option kemudian disini ada custom ribbon dan disini ada developer harus dalam keadaan ter-checklist ya kalau sudah kayak gini ini akan muncul developer lalu kalau sudah kayak gitu muncul menu developer kalian klik view code seperti ini dan seperti biasa ini sudah view code seperti ini ini belum ada modulnya dan ya kalian harus import modulnya dari sini kemudian import file oke lalu kalau sudah kayak gini lokasi download yang telah kamu download itu misalkan saya buat di my document dan ya ini adalah file modulnya ya tampilkan nama file dan lokasi dot bus ya kalau sudah kayak gini klik open saja nanti muncul seperti ini dan double klik atau klik saja disini double klik dulu nya dan ini adalah coding untuk menampilkan list file nya ya jadi yang pertama kita modul ini atau coding VBI ini itu menurunkan tipe data dulu ya misalkan seperti ini adalah string integer row adalah integer kalian bisa menggunakan A B dan seterusnya ya terserah kalian untuk definisi seperti ini bebas-bebas saja ya kemudian alur berikutnya adalah meminta pengguna untuk memilih folder terlebih dahulu jadi dia itu akan mengambil apa namanya mengambil foldernya mau di folder apa yang ditampilkan listnya seperti itu ya nah kalau misalkan jika pengguna membatalkan maka sudah tidak ada coding yang dilanjutkan ini sampai disini apa namanya batal gitu kan close tapi kalau misalkan memilih folder usernya itu nanti akan menghapus isi kolom terlebih dahulu ya dia akan menghapus kolom A dan B jadi nanti nama file nya akan ditampilkan di kolom A dan B kolom A itu untuk nama file dan kolom B itu untuk lokasi penyimpanan file yang di kolom A ini ya misalkan nama file nya adalah contoh maka nama file contohnya ini berada di lokasi penyimpanannya dimana gitu ya misalkan drive D folder kemudian terus ya yang istilah lebih dikenal lebih sering dikenal dalam VAT gitu kan oke lanjut lagi disini ada menampilkan file informasi VAT berserta nama subfolder di dalamnya jadi ada folder ke subfolder dan subfolder lagi kalau misalkan ada folder 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 ya sudah itu nanti ditampilkan dalam bentuk VAT ya oke lalu disini ada memberikan pesan kepada pengguna bahwa daftor file telah ditampilkan oke jadi semua file nanti akan sudah ditampilkan disini kalau misalkan sudah selesai daftor file nya ditampilkan di kolom A dan VAT nya di kolom B gitu kan selanjutnya ini untuk menampilkan nama file dan VAT nah ini nanti tampilkan daftor file daftor file ini nanti dipanggil ya ini sudah buat dua prosedur ya yang pertama prosedur tampilkan daftor file yang kedua daftor list file jadi ini nanti dipanggil dengan disini ya di modul tampilkan list file nya gitu kan oke setelah itu ini memberikan pesan kepada pengguna bahwa dia itu sudah selesai untuk tampilan daftor file sudah ditampilkan ya berikutnya ini untuk menampilkan daftor file ini adalah mencari daftor file dalam folder nya gitu kan oke jadi kita memiliki dua ya yang pertama tampilkan list file nya saja kemudian yang kedua adalah menampilkan daftor file ya oke kita cek disini kita langsung eksekusi prosedur yang sudah kalian download kemudian langkahnya yaitu dari menu developer kemudian insert form control button ya seperti ini kita buat button disini lalu disini ada tampilkan list file ini adalah prosedur yang sudah kalian download ya lalu klik ok nah disini misalkan kita buat nama button nya misalkan nama file atau tampilkan tampilkan nama file oke jadi dia akan menampilkan nama file jadi nama file nya akan tampilkan disini ya oke kita eksekusi disini klik saja nah ini nanti akan menuju ke arah folder nya ya nah untuk melihat materi disini oke untuk melihat daftar list file yang atau nama-nama file yang ada di master excel 2022 yang dari drive e kalian bisa klik disini ya jadi drive e kemudian disini kan ada master apa mana excel excel 2022 ya mana nah ini ya kita double klik dan jadi folder ini folder FAT e materi eksor 2022 ini akan ditampilkan ada apa saja nama file nya gitu klik saja ok dan ya ini ini adalah dator file di folder e materi eksor 2022 dan subfoldernya telah ditampilkan di kolom A dan B oke klik ok saja ini tinggal di atur ya kolomnya nah kalau kepanjangan saya kira ini tinggal tarik saja seperti ini ya oke nah jadi nama-nama file ini ini misalkan 10 cara membuat nomor otomatis excel SM ini berada di drive e folder materi eksor 2022 ya kira-kira ada berapa nih file nya ada 318 ya seperti itu nah ini juga bisa menampilkan seluruh nama file dalam folder dan subfoldernya dari directory ya contoh misalkan kita klik daftar nama filenya disini kemudian saya pilih misalkan drive C nah ini ada ratusan ribu nanti ya tapi misalkan kalau saya buat ini program file x86 nih kita bukain nama-nama file ada di sini ada berapa gitu kan klik saja oke prosesnya sangat cepat sekali ini dalam hitungan detik ya ini sudah ditampilkan nama file dan folder di drive C oke ini nama filenya fimdb ini lokasinya ini fete nya gitu kan lokasi penyimpanan nya adalah program file x86 adjective adopative cloud nah ini ada di portal dan subfolder oke kalau kita lihat disini ada berapa nih oke saya scroll ke bawah oke Oke, ada 3426 file, wah luar biasa ya, 3426 file ditampilkan dalam hitungan detik, berikut dengan fat nya gitu kan, ini luar biasa ya, jadi coding yang tadi yang sudah dibuat dengan bus, itu bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, selain ini kalian juga bisa memodifikasi atau bukan memodifikasi ya, menggunakan ini untuk hal-hal yang positif ya tentunya, karena sekali lagi yang namanya coding itu luar biasa ya, bahasa pemrograman apapun bisa digunakan, karena ini adalah bahasa VBScript ya, yang dimodifikasi dalam bentuk VBA seperti ini ya. Oke, saya kira ini aja video kali ini, semoga aja video ini bermanfaat, terima kasih dan Assalamualaikum.